Halo kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau hal hal unik lainnya Namun sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe atau berlangganan Dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya Anjala Tanuswap Dipyo Resmi ditunjuk dan dilantik sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 25 Oktober 2019 Dengan penunjukkan ini, Anjala menjadi Wakil Menteri Termuda untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju Usianya baru 32 tahun Meski berusia muda, Anjala yakin mampu mengemban tugas dengan baik Salah satu yang menjadi tanggung jawabnya adalah pengembangan 10 destinasi pariwisata baru Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini Bapak Jokowi memberi saya kepercayaan untuk bisa membantu di bidang pariwisata Dan ekonomi kreatif tentunya pasti akan banyak beriskusi dengan Pak Wis utama Dan kami akan melanjutkan arahan dari Pak Jokowi untuk membangun 10 destinasi wisata Dan 5 yang akan menjadi prioritas utama kami Saya mempunyai background manajemen di bidang media, retail, finance, dan unit lain yang saya pegang Ucap Angela Ini tentu membantu saya bekerja secara kreatif, cepat, dan high impact Kata dia kembali Ya, jadi mungkin bisa dikata saya paling muda sekarang ini di umur 32 Tapi saya mempunyai background manajemen di bidang media Dan juga berbagai bidang lainnya seperti retail, finance, dan banyak unit-unit lainnya yang saya pegang Jadi semoga ini bisa membantu saya untuk bisa bekerja secara kreatif, cepat, efisien, dan mempunyai high impact yang tinggi sekali Dengan usia muda dan mendapat kepercayaan jadi wakil menteri Lalu seperti apa jejak karir Angela? Angela merupakan putri dari Ketua Umum Partai Perindo Sekaligus bos MNC Group, Hari Tanu Perempuan kelahiran Ottawa, Kanada Pada 23 April 1987 ini Merintis karir profesionalnya dari industri media Ia pernah ditunjuk sebagai editor insif dari High End Magazine dan High End Teen Magazine pada tahun 2008 Sekitar 4 tahun kemudian, Angela juga dipercaya menjadi co-managing director di MNC Channel Angela pun sempat bekerja sebagai staff keuangan di MNC Group milik ayahnya Ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Corporate Finance and Business Development Associate PT Media Nusantara Citra TBK pada tahun 2010 hingga 2013 Salah satu puncak karirnya Angela ditunjuk sebagai direktur perseruan MNC Group berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 30 September 2016 Menunjukkan Angela sebagai direktur juga dimuat dalam Akta Penyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 30 September 2016 Terkait pendidikannya, ia menyelesaikan studinya pada program Pahelor of Arts in Communication di Universitas Teknologi Sydney Australia di tahun 2008 Angela mendapatkan gelar Master of Commerce di bidang keuangan pada tahun 2010 di Universitas New South Wales, Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!